Sepuluh tahun lalu, sekelompok remaja iseng ngelempar batu ke gunung berapi. Ya, biasalah anak muda suka cari sensasi. Tapi, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Batu yang mereka lempar ternyata bikin gunung berapinya meletus. Dan bukan meletus biasa, tapi meletus dengan luar biasa dasyat. Lava panas dan awan panas langsung menyelimuti daerah sekitar. Banyak orang yang panik dan berlarian menyelamatkan diri. Untungnya, gak ada korban jiwa sih dalam peristiwa ini. Tapi, kejadian ini jadi pelajaran berharga buat kita semua. Jangan pernah coba-coba ngelempar batu ke gunung berapi. Bahayanya bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang banyak. Dan, kalian pernah dengar cerita serem tentang gunung berapi apa guys? Share di kolom komentar ya. Kalau yang ini, kalian gak usah percaya guys. Ganggang ini bukan sembarang ganggang. Spirulina, si ganggang superfood ini, pernah dipakai NASA sebagai suplemen makanan astronot di luar angkasa. Loh, eh kenapa kok spirulina? Gini, soalnya spirulina ini super duper kaya nutrisi guys. Cuma dengan makan 1 gram aja, kamu udah bisa dapetin nutrisi setara makan 1 kilogram buah dan sayur. Keren kan? Dan spirulina ini gampang ditemukan di air tawar dan laut di seluruh dunia. Karena nutrisinya yang top banget, spirulina sering diolah jadi bubuk atau tablet. Tapi inget, jangan kebanyakan makan ini, soalnya efeknya bisa malah gak bagus. Well, kalian udah ada yang pernah coba makan spirulina? Menurut kalian rasanya gimana sih? Coba komen di bawah. Terima kasih telah menonton!